Oke, halo semuanya. Jadi kita start lagi untuk bikin series lagi soal bikin aplikasi perpustakaan. Tapi kali ini kita menggunakan Quarkus sebagai framework-nya. Dan bahasa yang kita gunakan adalah tentu aja Java. Dan Java versiannya adalah 21. Supaya nanti kita bisa pakai yang namanya Virtual Thread. Lalu di kode.quarkus.io kita akan pakai setidaknya 5. Rest, Rest Jackson, lalu Hibernate. Hibernate-nya pakai yang reaktif kayak biasa ya. Hibernate ORM with Panace. Lalu ada yang namanya PostgreSQL Client. Yang ini ya, yang reaktif. Udah, terus yang kelima adalah kita juga perlu, kita kayaknya juga perlu validator ya. Hibernate validator. Udah kayak gini aja, lalu tinggal di-generate. Lalu samakan grup-nya, artifact-nya di-set aja, bebas ya. Generate, lalu di-download, lalu di-buka di IDE masing-masing ya. Jadi di sini saya udah buka di IDE, namanya exolibrary ya. Nah di sini nanti akan dapet satu file namanya adalah greeting resource. Bisa dihapus aja. Lalu di-test juga bisa dihapus aja ya. Nanti supaya nanti gak error ketika jalan. Oke. Nah di sini saya pengen bikin, kita fokuskan dulu ke sini ya. Jadi di sini saya udah menyertakan di deskripsi untuk DDL ya. Yang definition untuk table buku ini. Jadi setidaknya di sini ada beberapa kalem ya. ID, title, ISBN, description, created ad, updated ad, dan deleted ad. Ini adalah untuk keperluan soft delete ya. Jadi di sini kita samakan saja, namanya adalah mungkin dto.book ini ya. Nah bebas ya. Jadi di sini, saya pakai yang namanya ID ya. Kayak ini, lalu jangan lupa ini ada entity. Adalah sebuah entity. Lalu tablenya adalah dengan nama books gitu ya. Lalu uuid generator, lalu private string ID, lalu private string title, atasnya private string ISBN, lalu di bawahnya apa lagi? Tadi ya, description gak sih? Description ya. Nah ini. Nah lalu yang selanjutnya kita akan pakai instant ya. Untuk created ad, lalu instant, updated ad, lalu private, instant, deleted ad. Nah ini. Nah karena dia ini ada ini ya, ada huruf kayak gini, dia kita perlu definisikan ya. Karena dia kan akan menganggap ini bukan dash ya, tapi dia akan menganggap ini huruf sambung. Jadi ada created ad ya. Kita ubah, column juga, ini namenya adalah updated ad. Lalu yang di bawah adalah column, namanya adalah deleted ad gitu ya. Sederhana banget. Lalu di sini saya bikin getter setter ya, kayak biasa, untuk yang semuanya di sini. Sip. Oke, mantep ya. Ini ada kita buat. Lalu kita juga bikin untuk repository-nya. Jadi di sini ada package baru namanya repository. Namanya adalah book repository ya. Jadi book repository. Kayak gini aja. Lalu di sini ada implementasi. Mengimplementasikan panace repository ke book. Nah ini. Sip. Lalu application scope. Jadi yang kita pakai adalah yang hibernate reactive. Ada juga yang nggak reactive ya. Cuman saya pasti kuarkus pakainya reactive. Oke. Untuk repository udah. Sekarang kita bikin resource ya. Di sini resource. Namanya adalah resource gini. Lalu book resource. Nah gini. Lalu di sini saya pakai path namanya adalah box gini. Lalu ada private atau ini ada book repository. Kita langsung aja inject repository ke sini ya. Lalu di sini saya coba inject gini. Lalu di bawah sini saya pengen pakai metode get. Namanya adalah public uni. Ini list of apa gitu ya. Misalnya di sini saya pengen bikin dto namanya. Nah harusnya bukan dto nih. Kita ringan dulu ya. Namanya adalah entity. Kayak ini aja. Lalu saya bikin lagi satu kelas baru. Namanya adalah dto.bookdata. Nah kayak gini ya. Di sini saya cuma pengen ada string id. Gini private string title. Lalu ada description ya di sini. Description. Lalu di sini ada ISBN ya. Private string ISBN. Nah sip. Jadi controller saya pengen getter setter. Kayak biasa. Nah sip. Mantap ya. Oke. Jadi di sini ada list of book data ya. Kayak gini. Lalu get box. Kayak gini. Sederhana aja. Jadi nanti kita caranya adalah di return book repository ya. Find ya. Find yang dilated add-nya. Or dilated add ya. Is null ya. Nah gini. Lalu kita ambil listnya. Lalu on item. Ketika itemnya dapet. Kita akan transform dia. Books ini kita akan transform. Return books ini. Lalu stream.map.book. Gini. Kita ambil. Lalu ada book data ya. Book data. Book data. Lalu book data ini kita set ya. Set ID ya. Ada ini ya. Di bawahnya juga sama. Harusnya set ID. Diambil dari book.get ID ya. ISBN juga sama ya. Ini set ISBN. ISBN. Book get ISBN. Lalu di bawahnya ada book.set description ya. Dambil dari book.get description. Tinggal kita return aja book data ya. Ini bisa di kayak giniin. Lalu tolis. Nah. Lalu disini tinggal kita titik koma aja. Sip. Mantap ya. Jadi ini adalah cara kita ngambil list of buku. Nah sekarang untuk kita coba ya. Di sini kita perlu konfigurasi DB kita kan. Jadi ada quarkus.datasource.gini. .db.kind. Ini adalah postgreSQL. Ingat ya. Kita akan pakai db.postgreSQL. Jadi harus di download dulu. Dan di install di lokal masing-masing. Ini quarkus.datasource.username. Ini sesuaikan dengan settingan teman-teman ya. Jadi saya pakai data source password juga saya setnya postgreSQL. Jadi saya tuh username-nya postgreSQL. Passportnya juga postgreSQL. Lalu disini quarkus.datasource.reactive.url. Ini adalah url jadi bc ya. Tapi ini pakai yang reaktif. Jadi vertex.reactive. Ini postgreSQL. lalu gini localhost portnya 5432. Lalu db-nya adalah quarkus purpose ya. Nah jadi kalau dilihat disini saya bikin db namanya adalah quarkus purpose. Tinggal dibikin aja bebas ya. Yang penting bisa ditulis disini gitu ya. Lalu disini ada quarkus.db. urm ya. Hebat urm. database generation-nya kita non aja. Supaya nanti dia tidak di create ya. Berdasarkan entity-nya. Oke sip. Jadi coba saya rerun ya. Ini saya udah jalanin sebetulnya ya. Untuk tadi mengecek aplikasinya jalan atau enggak. Oke. Lalu sekarang kita coba lewat postman ya. Nah disini saya coba chat di postman. http localhost 8080 ya. Port default lalu books. Gini coba send. Nah ini kalau dilihat disini dia ada error ISBN does not exist. Harusnya salah ya. Harusnya di entity ini bukan ISBN. Tapi ISBN. ISBN ya. Jadi semuanya salah nih. Nah ini. Coba kita hapus aja tuh yang ISBN tadi mana tuh. Nah ini. Kita hapus aja. Semoga teman-teman gak tipe ya. Karena saya tipe nih. Getter setter. Nah ISBN. Lalu yang di tempat lainnya juga kita harus ubah ya. Nah disini ada get ISBN. ISBN. Lalu disini juga ISBN. Kita ubah di bookdata ISBN. Nah ini. Kita hapus yang ini. Boleh ya. Jadi di kita create lagi generate setter getter. Nah ini. Sip. Jadi kalau kita coba send. Ini gak perlu kita ini ya. Gak perlu kita restart ya. Karena dia auto reload. Oke disini saya coba tambahkan data baru ya. Ada datanya. Titlenya namanya adalah atomic habit. Habit gini. Habit. Nah ini. Lalu ISBNnya ISBN. ISBN 01 gitu misalnya. Descriptionnya. Creatednya gini. Ini. No. Delete. Addnya kita set kosong aja ya. Null. Oke. Coba kita send. Terus gini. Nah dapet datanya. Jadi sebetulnya. Ini sudah bisa ya. Get list of booksnya. Nah gampang ya. Nah aspek pertama untuk yang list. Ngelist bukunya ini udah bisa ya sekarang. Berarti sekarang kita tinggal yang create. Ya kita bikin lagi yang create itu. Pake apa ya. Mungkin pake ini dulu gak masalah kali ya. Pake yang book data ini. Jadi gampang banget caranya. Gini aja ya. Ada get gitu. Eh bukan. Post ya harusnya. Lalu ada public uni. Respon gini ya. Respon. Lalu ada create book gini ya. Book data. Jadi gak perlu pake yang namanya request body apa body ini gak perlu ya. Jadi dia akan secara pintar langsung tau. Oh ini adalah request gitu ya. Nah disini gampang aja tinggal book repository dot persis. Udah kayak gini. Jadi disini ada book gini. Nah ini book. Lalu new book gini. Lalu book gini dot set. isbn diambil dari request isbn. Get isbn. Lalu book dot title. Ambil dari title. Lalu description. Ambil dari description. Nah udah ya. Tinggal disimpan saja. Nah ini. Lalu on item. Kalau dia berhasil. Berarti. Kita transform aja. Gini. V gitu. V ini adalah. Respon dari. Atau result dari. Ketika kita nyimpen buku. Kalau kita lihat. Ketika nyimpen buku. Dia dapat. Ini adalah. Entity ya. Nah entity. Berarti disini adalah. Data entity nya. Nah ini. Jadi ini adalah entity nya. Jadi kalau kita lihat. Get id. Nah ini bisa ya. Karena ini adalah entity nya. Nah disini. Saya tuh gak mau pake ini sebetulnya. Tinggal saya tuh cukup. Ngirim kayak gini aja. Respon. Respon. Status nya adalah. Created ya. Jadi respon. Status. Created. Kayak gini. Nah kayak gini aja semuanya ya. Nah jadi. Kayak gini juga boleh. Supaya. Gak buang-buang memory ya. Oke. Jadi create book juga. Sekarang kita coba lihat di. Postman kita. Coba kita jalanin ya. Disini. Lalu disini. Post. Nah ini. Sebetulnya. Crude biasa sih. Yang mau kita buat ya. ISBN. Supaya. Sebetulnya. Supaya kita ngasih tau ya. Bahwa aplikasi itu. Sebetulnya kebanyakan ya. Soal. CRUD. Kalau memang perfect ya. Dari awal. Tapi kalau kita. Sudah berkompromi. Dengan. Dengan sistem yang assisting. Itu udah bukan. Cual-cual CRUD. Tapi juga soal performance. Sekalian macam ya. Jadi memang. Kesulitan. Yang membuat aplikasi itu adalah. Ketika aplikasi itu. Harus berkompromi. Dengan sesuatu yang tidak praktis. Atau tidak best practice gitu. Ngapak. Ngomong apa lagi ya. Malah curhat lagi. Hello namanya ya. Hello. Hello. Ini adalah buku dari. Terelie ya. Description. Terelie. Tere. Iye. Book. Apa ya. Kayak gini ajalah. Coba send. Terus gitu ya. Lihat. Langsung created. Kita lihat di dapak kita ya. Nah. Dilihat disini. Kok gak nambah ya bang. Kenapa gak nambah. Karena kita gak nambahin disini transaction. Ada dua cara. Bisa pakai langsung gini. Transactional gini. Boleh. Atau pakai cara yang seperti ini. Jadi di return. Panace. Dot. With transaction. Kayak gini. Nah. Udah. Tinggal kita. Taruh aja disini. Terus gini. Nah. Kayak gini. Nah. Gampang sekali ya. Nah. Sip. Sekarang kita coba lagi ya. Send. Kita lihat disini. Nah. Ada sekarang ya. Nah. Sekarang kalau dilihat disini. Created at ini. Dia gak keisi bang. Saya tuh pengennya keisi. Nah. Gimana. Tapi pengennya tuh otomatis gitu. Nah. Dia bisa disini. Jadi di. Created at ini. Dibilang bahwa. Created. Created. Atau create. Apa sih. Ini creation timestamp. Jadi kalau kita coba lagi. Sentes. Gini. Kita lihat disini. Nah. Langsung ada datanya. Gitu ya. Nah. Ini udah create. Sekarang kita coba untuk yang. Update. Jadi kalau. Eh. Jangan dah. Kita coba dulu yang dilihat dulu ya. Nah. Dilihat ini. Gampang aja ya. Jadi. Ini saya perlu path baru. Untuk ID ya. Jadi disini ada. Namanya adalah. Path Param. Ya. String ID ya. Jadi di return aja langsung. Kita lakukan pengecekan dulu ya. Book repository. Find by ID ya. ID nya. Equals to. Ini. And. Delta ad nya. Itu. Is 0 ya. Jadi harus 0. Lalu disini ada. First and. First result. On item. Jadi. If. Not 0 ya. Kalau nggak 0. Kita transform to uni. Nah ini. Caranya adalah. Kita ambil. Bukunya ya. Book. Gini. Tinggal. Buku ini. Kita set. Di. Let it at nya. Instant. Dot. Now. Nah gini. Atau bisa aja gini ya. Jadi. Kita bisa pakai cara kayak gini. Misalnya di return aja. Book repository. Update. Itu ya. Lalu disini. Misalnya saya pengen update. Deleted ad nya. Sama dengan. Null. Where. ID. Equals to. Apa ya. Yang ini. Saya pengen. ID nya diambil dari. Data disini. Boleh aja ya. Jadi disini ada. Misalnya book. Gini. Lalu. Book. Get ID. Nah. Kayak gini ya. Lalu. On item. Nah ini. Tinggal kita coba. Transform aja. Result nya ya. Result nya saya transform ke. Respon. Dot. Respon status. Attp. Created ad. Atau. No content ya. Nah ini aja. Build. Sip. Harusnya sih aman ya. Aman ya. Oke. Lalu gimana kalau misalnya dia gak nemu nih. Ya. Jadi if not no. Ya. On item. If. Null ya. Nah kalau nul dia. Kita continue aja dengan. Respon. Respon. Dot. Dot. Not found ya. Build. Nah sip. Bentar ini kayaknya postman harusnya disamping. Sini gak sih. Biar deketan gitu. Nah ini. Jadi. Kalau kita lihat. Data kita kan ada satu nih ya. Ada dua deng. Nah ini. Saya pengen hapus satu. Ya. Jadi disini. Kita coba taruh disini. Di delete. Gini. Nah ini. Delete. Lalu kita taruh yang disini. Nah. Coba send. Sukses. Kalau misalnya send lagi. Sukses lagi. Nah ini salah nih. Harusnya nih. Gak bisa nih kayak gini. Jadi. Jadi harusnya nih. Kayak gini nih. Ini. Salah juga nih. Gini harusnya ya. Jadi. Instant. Now. Asip. Coba lagi send. Nah udah. Nah baru gagal dia. Sekarang kalau kita lihat DB. Nah dia ke delete yang satu ini ya. Coba saya hapus dua-duanya aja. Ini send. Nah. Dia ke hapus dua-duanya. Jadi kalau kita lihat di list. Harusnya udah hilang dudanya. Nah hilang ya. Oke. Delete udah bisa. Sekarang tinggal kita coba. Untuk yang. Update. Update kayak gini aja ya. Samain aja dengan create. Gitu ya. Gampang banget. Jadi disini ada. Yang namanya put. Ini. Lalu pathnya adalah. ID. Kayak gini. Jadi disini ada. Path param. ID. String. ID. Nah. Sip. Jadi caranya. Gampang aja. Tinggal di return. Book repository. Find gini. ID nya equals to. And. Is deleted. Atau deletednya. Is no. Nah. ID dari sini. On item. Ya. Atau first result. On item. If not no. Kalau dia gak no. Kita coba transform. Ke unik lagi. Lalu bukunya kita tangkap ya. Lalu ini. Buku ini. Kita update ya. Jadi gini. Ini description kita update juga. Oke. Lalu disini tinggal. Saya coba return. Book repository. Versys. Tinggal. Book gini. On item lagi. Dia transform ke. Respond. Status. Dot. Bukan ya. Respond status. Respond. Status gede. Dot. Ok. Ini. Build. Ah sip. Mantap dah. Gini aja ya. Ah sip. Oke. Lalu kalau misalnya dia. If no. Ya. On item. If no. Continue with. Kalau dia error ya. Kita coba balikan saja yang. Note phone ya. Ini. Jadi. Note. Phone. Sip. Oke. Berhasil ya. Sekarang kita coba hapus aja. Nah. Tinggal kita update ya. Update book. Sip. Kita coba disini ya. Create ulang. Isbn. 0. Namanya adalah. Think. And. Grow. Rich. Ya. Ini adalah buku dari. Siapa lagi ya. Namanya lupa. Strip aja ya. Karena lupa. Created ya. Oke. Kita coba lihat di listnya. Oh. Listnya begini. Kita coba. Update ya. A. TTP. Ini kayak gini aja. Tinggal kita update. Ini. Lalu. Methodenya adalah. Put. Lalu kita coba copy aja yang disini ya. Copy yang segini nih. Segelondongan ini kita copy. Tanpa meng-include ID. Nah. Think and Grow Rich. Kita bilang aja disini adalah. Buku bahasa. Inggris. Gitu ya. Coba send. Nah. Berhasil. Oke. Think and Grow Rich. Lalu deskripsinya. Tidak berubah. Kenapa tidak berubah ya. Karena memang disini. Kita belum menambahkan yang namanya. Panace. Return. Panace. With transaction ya. Harusnya. Nah ini. Tinggal. Kita return aja yang disini nih. Gak perlu pakai return aja. Berarti kan. Nah ini. Karena dia udah. Merupakan function. Eh supplier. Coba send lagi. Nah sip. Sekarang kita lihat. Nah buku bahasa Inggris. Jadi udah. Udah bener nih. Tapi kalau dilihat disini. Dia tidak. Tidak berubah tuh yang. Column ini. Column updated add ya. Itu harusnya di luar juga tuh. Jadi disini harusnya. Di book ini. Kita tambahkan yang updated ini adalah. Update timestamp. Nah jadi. Kita balik lagi ke sini. Coba send. Nah kita refresh. Bentar ini ya. Belum ke isi gak sih harusnya. Coba lagi send. Karena gak ada perubahan ya. Coba bahasa Inggris 2. Eh 2 gini. Coba lagi. Nah berubah ya. Tadi gak ada perubahan soalnya. Makanya dia gak. Gak update. Oke. Oke.